Halo Jakmania, kembali lagi di channel Aing Persija. Gudangnya informasi seputar Persija Jakarta. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Gue Persija, gue Champion. Jelang laga berat menghadapi Persita Tangerang, kabar buruk pun menimpa Persija Jakarta. Di mana di laga kali ini Macan Kemayoran akan kehilangan beberapa pemain andalan, salah satunya yaitu striker baru Macan Kemayoran, Gustavo Almeida. Absennya Gustavo Almeida dikarenakan dia mengalami cedera ketika bermain di laga menghadapi Bayangkara FC. Tentu sebagai gantinya nampaknya Thomas Doll akan memasang Marco Simic sebagai striker Persija. Namun naas, jelang laga menghadapi Persita Tangerang Simic mengalami masalah pada ototnya, sehingga dia pun dipastikan absen di laga tersebut karena cedera yang dialami ketika berlatih. Hal ini tentu membuat Persija Jakarta tidak bisa memainkan striker asingnya pada pertandingan tersebut. Dan Jakmania pun nampak sedikit sedih karena Simic tidak bisa diturunkan menghadapi Persita Tangerang. Tapi tak jarang banyak yang menganggap, Aji Kusuma lebih layak mengisi posisi striker Macan Kemayoran dibanding Marco Simic. Meski sudah mencetak tiga gol, tapi Simic masih kurang berkontribusi maksimal untuk Macan Kemayoran musim ini. Kehadirannya kadang membuat Persija Jakarta selalu dalam tekanan, tentu banyak juga Jakmania yang menganggap, absennya Simic menjadi sebuah kabar baik bagi Persija, untuk bisa memenangkan laga menghadapi Persita Tangerang. Yang jelas Marco Simic tidak akan masuk dalam line-up Persija versus Persita, Karema mengalami cedera. Thomas Doll pun tentu akan mengandalkan pemain-pemain lokal di lini depan, dan dia berharap, mereka bisa diandalkan. Semoga di laga kali ini Macan Kemayoran bisa meraih tiga poin, agar mereka bisa memangkas jarak dengan tim-tim di atasnya.